Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tim Siwo PWI Bengkulu khususnya cabang olahraga futsal mulai melakukan persiapan dengan menggelar latihan dan uji standing. Uji coba dilakukan untuk persiapkan diri mengikuti ajang olahraga wartawan nasional atau Purwana tahun 2022 yang rencananya akan digelar di Malang, Jawa Timur tahun ini. Pekan olahraga wartawan nasional ke-13 yang akan dilaksanakan di Malang, Jawa Timur, Kian Dekat. Tidak mau hanya sebagai peserta dalam ajang bergensi ini, Tim Siwo PWI Provinsi Bengkulu serius menyiapkan para atletnya untuk meraih prestasi dan membawa medali emas ke Provinsi Bengkulu. Terkhusus untuk cabang olahraga futsal, tim sudah melakukan persiapan atlet dengan melakukan latihan rutin dan uji tanding untuk memberikan jam terbang bagi atlet agar bisa bersaing dengan atlet dari provinsi lain. Penanggung jawab cabang futsal, Supratman, mengatakan cabang olahraga futsal mempersiapkan diri dengan serius demi membawa prestasi ke bumi Rafflesia. Latihan rutin dan latihan fisik serta uji tanding akan terus dilakukan sampai waktu pemberangkatan nanti. Iwan menambahkan untuk pelaksanaan porwana setahun ini, ia meyakini PWI Bengkulu khususnya cabang olahraga futsal berpotensi meraih prestasi maksimal karena melihat atlet yang cukup potensial. Nah sejauh ini kami dari penanggung jawab cabang futsal ini sudah melaksanakan persiapan-persiapan. Kita sudah melaksanakan latihan rutin dan selain itu juga persiapan cabang futsal kita kemarin sudah melaksanakan beberapa kali sparing termasuk kemarin terakhir Sabtu pagi sparing di lapangan futsal paten itu. Dalam porwana setahun ini, seksi wartawan olahraga SIWO PWI Bengkulu menyiapkan 6 cabang olahraga yang akan diikuti diantaranya futsal, catur, dan atletik. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.